Intro Pak Mahfud itu juga gurunya Mbak Demiati Ini penting saya utarakan sanat Karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena Gak punya apa Sanat Soal orderan Mbak Idris Pak Likaullah untuk melawan fatwa tadi Misalnya kayaknya Gak nuruti itu karena fatwa itu Jatuh dengan sendirinya Karena saya yakin gak ada yang mendengar Nak dilawan Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya Karena kata Rasulullah SAW Itu Jadi semuanya itu Sudah jelas Manusia itu Diwatakan untuk Mencintai fitroh salimah Sehingga dalam tradisi jahiliah sekalipun Ketika Rasulullah mulai dakwah Itu kata orang-orang kuras Muhammad Kalau kamu ingin aneh-aneh itu Karena ingin kaya Jama'an ala kamalan Kita kumpulkan harta Kemudian anda jadi orang paling kaya Kalau kemudian anda ingin Dari aneh-aneh itu mendapat perempuan Kata orang Arab jahiliah sebelum ada Islam Kata mereka juga Maka perempuan itu yang kamu cintai Kita akan menengkawinkan Menekahkan kau dengan dia Artinya adatun nekah itu Adat yang dahulu Dan mulai dulu Yang namanya nekah itu Melibatkan wali Melibatkan keluarga Makanya diantara pujian Tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW Adalah Sehingga sifah ini Definisinya ya jelas Nekah definisinya juga Jelas Kalau ada orang tertentu Yang belum jelas definisi itu Sudah dibawa awam lagi Sudah tidak awam Tapi sudah dibawanya Di bawah nol Sehingga tidak usah dilawan Orang-orang yang punya nilai Kayak kita ini Karena tadi zaman jahiliah saja Jika Muhammad Kamu ingin aneh-aneh itu Ingin nekah Zawasnagaha Kita akan nekahkan Kamu dengan perempuan Yang kamu inginkan Tidak ada dalam satu riwayat pun Yang dikatakan Maka saya sewakan Atau saya bogingkan Tidak ada Semua redaksi Zawasnagaha Itu artinya ada Seremonial Akat Yang bernama apa? Nekah Makanya dibuji Tarokus sifah Falam yusibum aruhu Min adamiu Waila abilom Kemudian dalam fekih Juga dikatakan Nekahul jahiliyah Adalah sah Tidak perlu ditajdit Seorang lagi ya Nekah Fil jahiliyah Itu tidak perlu Ditajdit Fil islam Asal tidak ada Mufsid yang berarti Misalnya begini ya Kita tidak pernah dengar Sohabat-sohabat Yang masuk islam Kemudian nekahnya Ditajdit oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Itu menunjukkan Peradaban nekah ini Makruf Kecuali nekah Ada mufsid yang permanen Misalnya Menekahi Saudara kandung Atau nekahi Buliknya Atau nekahi Bahnya Dan itu hebatnya Tidak terjadi Dalam kafir jahili Semua nekahnya Normal dan dengan Wali Sehingga Anda Tidak perlu Menyangsikan Aturan-aturan Feke yang Sudah dibakukan Oleh ulama Jadi Tidak Tidak usah risau Nah kemudian Ini yang Makalah yang saya siapkan Begini Sekarang Indonesia itu Dikepung oleh Faham-faham keras Sebetulnya untuk Menghadapi Faham-faham keras Itu yang paling hebat Tentu ilmu Dalam banyak cerita Banyak saksinya juga Pernah Ini masyur sekali Cerita ini Sesakrawi itu Ketemu orang ekstrim Yang mau mengebom Orang-orang Islam Yang sedang Main di bar Dugem lah Kira-kira Karena Di bumi nya Allah Kalau maksyat Ini baiknya Mati saja Daripada Daripada hidup Daripada Ngele-ngele bumi Terus ditanya Sama sesakrawi Kalau betul mereka Jadi mati Lalu mereka mati Terus kemana Dijak oleh ekstrimis Tadi Ya ilanar Karena mereka Matu Fikhinil maksyiah Mati ketika Masyiat Terus Jawabnya Sesakrawi Lalu kalau mereka Ke neraka Itu keinginan Rasulullah Apa keinginan kamu Apakah pernah Rasulullah itu Berkeinginan umatnya Mati masuk Neraka Ya enggak Ya sudah Kalau itu Keinginan Rasulullah Jangan lakukan Itu kan Satu ilmiah yang Luar biasa Rasulullah Enggak pernah ingin Umatnya mati Dalam keadaan Siap masuk Neraka Makanya Enggak bisa mati Pas itu ya Benar MC tadi Kalau mati Milih tanggal Dan milih tempat Ya itu diantara Pujian-pujian Yang Masjur Yang dulu Sohabat ada Yang Muci Rasulullah itu Jadi itu Jadi itu sebenarnya Makalanya Sohabat Tapi yang untung Mustafa Atif Karena dapat uang banyak Dari nyanyi Jadi itu sebenarnya Makalah normal Dari pujian Seorang Sohabat Tapi yang untung Mustafa Atif Mungkin yang untung Juga pengundangnya Karena ternyata Abadi ya Tapi itu Makalah itu Nah cerita Imam Sa'rawi Tadi Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Mutawali Sa'rawi Mufasir itu Saya punya kitabnya Itu 27 jilid Saya sebagai peneliti Itu yang Tidak Tastik-tastik Amat Karena saya butuh Adit ya Butuh penguat itu Dan penguat itu Pulang Saya bawa ke sini Ya ini Saya baca terjemahnya dulu Nanti saya baca Arabnya Supaya dapat Barokahnya Rasulullah S.A.W. Sebagai Jami'ul Kalim Nabi pernah Didatangi Seorang Bedui Bedui itu Arabi Orang kampung Minta sama Nabi Karena Nabi itu Tidak orang kaya Tentu kira-kira Saya bayangkan Ya dikasih 50 ribu Atau 10 ribu Si Arabi ini Tidak terima Dan tidak terima Ngomong di depan umum Ketika Rasulullah Tanya Apa saya sudah baik Sama kamu Kata si Arabi Tidak Karena kamu kikir Hanya ngasih saya Segini Sohabat Hampir marah saja Karena Nabi Tersinggung Tapi Nabi Lalu mengajak Orang itu Kedalam rumah Kira-kira Kalau Indonesia Mungkin ditambah 200 ribu 300 ribu Kemudian Apa ini cukup Ya cukup Kamu sudah puas Ya puas Dipuji-puji Nabi Kemudian Kata Rasulullah Ayo kita keluar Keluar Nemuin Halayak begini Halayak begini Kamu tadi Mengkritik saya Menghujat saya Di depan umum Maka kamu sekarang Harus memuji saya Di depan umum Supaya clear Akhirnya mau dia Oke kita mau Akhirnya muji-muji Pak Muhammad Orang baik Muhammad Orang baik Dermawan Setelah itu dia pulang Hebatnya Rasulullah Ketika pulang Kata Nabi Sabda Nabi Kalau saja Dia pas benci saya Itu kok mati Saya ulang lagi Kalau saja Dia pas komentari Saya buruk tadi Kok mati Maka dia mati Sebagai min ahlin nar Karena berstatus Pencaci maki Nabi Akhirnya dia Muji Nabi Itu lewat Disuap Lewat Dikasih uang lagi Dikasih uang lagi Loh itu sudah sah Jadi sangking baiknya Allah Islam suapan itu juga Sah Itu kan Muji Nabi itu karena Disuap Makanya ini penting Sehingga dalam Hazanah Islam itu memang Agak Aneh-aneh Jadi Di antara ceritanya Dalam hukum-hukum Islam Ada orang Faseknya minta ampun Tapi minta Karena iman Sama hadis Bahwa nanti Kalau ada orang mati Disaksikan orang dua Apalagi kalau empat Minta ahli jannah Maka dia Minta ahli jannah Itu dia Faseknya minta ampun Nyewa orang Nanti kalau saya mati Bilang saya orang baik Betul Setelah dia mati Bayar Ini baik Ini baik Satu kampung Tidak ada yang percaya Ini saksi bohong Tapi sama Allah Diampuni Karena kesaksian suapan Lalu Berarti Jangan ngalah lo suap Ya enggak Ada ngalah lo suap Ngalah lo sodako Karena sekarang Kalau ada caleg Bayar katanya Sodako Ya sodako terpaksa Ini penting Saya utarakan Karena apa Allah itu menilai Itu tidak sama Dengan pikiran kita Makanya kubu sebelah Ini terlalu ekstrem Memaksa Allah Berpikiran kayak dia Satu karena kurang ngaji Nomor dua Tadi emosinya Lebih tinggi Ketimbang intelektualnya Ini penting Saya utarakan Ternyata orang yang Nghiwab tadi Apa nilainya plus Yaitu dia iman Sama dawe Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau yang namanya Saksi itu Penting Cuma dia mendapat Cara itu Lewat suap Tapi kan iman Iman kalau dawe Nabi itu benar Kalau ada saksinya Pasti imin ahlil Jannah Terus dia nyari saksi Harus dibayar Sekarang sampai Iya 100 juta Sekarang saya Saya tanya Di KPPS Di mana-mana Saksi pemilih itu dibayar Dibayar Sah apa enggak Sah Jadi kadang kebenaran Itu harus Harus dibayar Ini penting Saya utarakan Karena ada orang Perempuan cantik Dirayu Digaji Supaya Main diniklap Dibayar Jadi orang maksiat Lalu mungkin ada Ustad Gaji dia Bayar dia Supaya mondok Enggak tahu Terus hanya apa Terus di wahai Apa enggak Enggak tahu Pertanyaannya Ketika kamu bayar Kemudian jadi santri Itu kamu dosa Nyuap Apa dosa Sodako Membiayai proses kebenaran Sodako Tapi kalau yang bayar Untuk jadi pegainik klub Maka membiayai Gemak Maka pembiayaan ini Penting secara Fekih Arahnya kemana Kehak Apa kebatir Sehingga Sehingga di Fatul Mu'en Diterangkan Misalnya ada orang Layak jadi pemimpin Dan kemudian Rifalnya itu Orang yang menyesatkan Atau calon Perusak Bangsa Maka calon pemimpin Yang soleh itu Wajib berkompetisi Meskipun Bibad Lilmal Karena kalau yang Mimpin orang fasek Kampung ini Rusak Kalau yang Mimpin orang soleh Kalau enggak bayar Juga enggak jadi Maka wajib Bayar Nah yang soleh bayar ini Bersetatus Sodako Tapi yang batil ini Bersetatus Swak Kenapa demikian Karena yang namanya Riswah Atau ada yang baca Ruswah adalah Pembayaran Untuk mengehakkan Barang batil Dan membatilkan Barang Hak Sementara Pembayaran orang soleh Adalah untuk Memperkuat Hak Nah orang itu Enggak tahu Yang ngajinya Enggak hatam-hatam Itu taunya Pokoknya Arrosi walmurtasi Benar Tapi enggak pernah mikir Lalu definisi Riswah atau Ruswah itu apa Ini bukan provokasi Supaya semua Calon Apa Bupati Gubernur Nyuap Enggak Hanya nyuruh mereka Sodako saja Jadi Kalau Kalau gak jadi Tapi sodako betul Kalau gak jadi Ya tetap ikhlas Ngomong dari awal Memang Sodako Soal germeng Ya bawaan manusia Gitu ya Ya gak apa-apa Nami tetap Ini penting Saya utarakan Makanya Menurut saya Saya itu bangga Dengan Pak Hamid Karena sepukum bahasa Itu karena alimnya Meskipun banyak orang Mensifati beliau wali Dan memang wali betul Tapi saya tetap Menstatuskan beliau orang alim Yang dari kelaziman alim Itu beliau wali Jangan dibalik Wali dulu baru Alim Karena dalam Beliau orang lasem Dan kaedah di lasem Itu Jadi kalau kaedah di daerah Jawa Tengah Itu semua orang alim Pasti wali Tapi kalau wali Tidak mesti Alim Sehingga kalau Menstatuskan alim Itu keren Kalau di Jawa Tengah Status alim itu Keren Dan soal keramat Yang kaitannya dengan Mbak Mun itu Masyur itu dulu Ketika Pak Hamid Santai-santai Sama Pak D. Taifur Sama keluarga Beliau mau istirahat Kemudian yang datang Mbak Mun zaman itu Masih dipanggil Sopopur Ada Pak Taifur Di situ Kata Pak D. Taifur Saya kalau manggil Pak D Itu Itu gesmun Dan itu Pak Hamid Ngentikan Rojilun alimun wali Itu orang lelaki Yang alim Yang wali Jadi beliau Muji Mbak Mun Juga alimun dulu Rojilun alimun Wali Ini penting saya utarakan Karena kesanatan Keilmuan beliau Jelas dari beberapa Keluarga di Lasem Karena di daerah Fakhriyah itu Yang tempat lahirnya Pak Hamid Juga lahirnya Mbak saya Itu babanya Sudah orang alim Termasuk K. Sitik Jember itu Juga lahirnya Di kawasan pondoknya Pak Hamid Kemudian K. Sitik Punya anak Yang namanya Ahmad Sitik Yang jadi apa Rojilun Yang sekarang ada Gus Virjan Macem-macem Itu semuanya Juga keluarga Lasem Nah saya cerita Keluarga ini Penting bukan karena Tafakhur Atau tabai Bukan karena Allah itu Membuat satu Tradisi besar Memang lewat Duryah Sehingga Allah menghentikan Misalnya Karena tanpa Zuryah itu Tidak ada tradisi Tidak ada kultur Misalnya Saya menjadi Hafal Quran Dulu Bapak saya Tiap Yaman Pak Hamid Masih sugeng Yang semakan Di sini Pasti Bapak saya Namanya Kadang diajak Baca Quran Di kamarnya Kaya Hamid Karena kalau Bapak saya itu Mantu ponaan Sama Pak Hamid Itu dulu Bapak saya Memotivasi Saya Seperti Apal Quran Itu gini Aku Apal Quran Aku Apal Quran Aku Kepaten Obor Aku Anak Apal Alasan Jadi Kalau ada Gus Tidak Alim Itu Mesti Salah Bapaknya Karena Kalau Bapaknya Bisa baca Wahab Anaknya Mau baca Perimpun Itu malu Tapi Kalau Bapaknya Sudah bacanya WA Anaknya Jadi Perimpun Era Cucu Sudah Dukun Era Cucu Sudah Dimas Kanjeng Itu Pasti Karena Tidak Ada rasa Malunya Tapi Kalau Bapaknya Alim Baca Wahab Misalnya Juga Kona Anaknya Juga Itu Figurnya Cucunya Juga Gitu Figurnya Makanya Duryatam Bak Tuhan Ini penting Dulu Mbak Mun Itu Sering Nijazah Isai Itu Persih Nijazahnya Bapak Nijazahnya Pak Hamid Kalau punya Amplop Dibedakan Amplop Dari Tamu Dari Pejabat Dari Orang Fekir Sehingga Penggunanya Juga Sesuai Itu Tidak Serampangan Karena Dianggap Amanat Kalau Kita Salah Tasarup Maka Menjadi Fih Isai Kalau Sekarang Tidak Salah Dikumpulkan Orang Diso Salam Templet Wadol Titik Kuru Wadol Kuru Ambil Tukutuku HP Seri Terbaru Itu kan Kasian Padahal Salam Templet Itu Ibunya Kerja Di Malaysia Mungkin Gelantungan Ngecat Timbok Di Malaysia Hasil Salam Templet Tukutuku HP Terbaru Itu kan Nggak Imbang Tukutuku Tasbeng Sumput Ini Bukan Nyinder Tapi Ngamuk Jadi Jadi Ini Penting Karena Semuanya Ada Hisap Nya Karena Tradisi Ini Harus Kita Teruskan Alak Qadril Istitoh Karena Itu Nanti Yang Mengawal Ilmu Kemudian Termasuk Tradisi Mengakui Santri Goblok Ini Penting Itu Nggak Ada Santri Sebarokah Santri Goblok Makanya Dulu Mbak Mbak Hamid Kiki Alim Itu Sama Santri Goblok Tidak Benci Nggak Kayak Sekarang Semua Orang Bikin Sekolah Unggulan Sekolah Unggulan Itu Kritik Saya Hanya Memproduksi Orang Orang Yang Nantinya Mendapat Kalau Kamu Punya Santri Apal Quran Nanti Hediahnya Umrah Langlanya Umrah Santri Pinter Hediahnya Biasiswa Tapi Hubungannya Sama Negara Itu Mendapat Sementara Santri Yang Goblok Hidup Di Dalaman Kalimantan Karena Disana Belum Ada Mejit Bikin Mejit Sebagian Hartanya Dipakai Mejit Sebagian Hartanya Dipakai Bangun Mejit Ini Yang Goblok Pendiri Mejit Yang Pinter Pengajian Di Mejit Dibisarohi Uang Kas Mejit Artinya Gini Ya Kalau Halalnya Halal Tapi Kita Mbokyoroh Hikmahnya Orang Orang Goblok Supaya Kita Tetap Ngaji Sub Rabbana Mahkholak Tahara Batillah Semua Ini Ada Gunanya Subhanaka Mahkholak Jadi Semua Ini Ada Gunanya Maka Pagi Santri Santri Yang Goblok Tolong Nanti Saya Difatih Karena Saya Ini Pembela Pembela Anda Loh Yang Ngomong Biar Saya Karena Saya Terkenal Santri Pinter Kalau Yang Ngomong Sampai Goblok Kan Tidak Ada Yang Percaya Yang Ngomong Harus Saya Saya Itu Niri Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Itu Kalau Ada Santri Serabakat Pinter Itu Diwari Surat Mulehus Pinter Banyak Balewu Ani Walau Ada Sohabat Ngaji Hanya Diajari Sudah 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 Pinter Karena Betul Sekarang Coba Dia Ngenangan Ada Santri Alim Alamah Mungkin Bakasnya Furu'iyah Gimana Hukumnya Jum'atan Jumlahnya Itu 40 Kurang Atau 40 Pas Imam Kemudian Ada Yang Batal Satu Hukumnya Gimana Dia Mikir Furu'iyah Sementara Yang Goblok Dia Di Desa Ini Bikin Aslul Ibadah Yang Sini Sudah Khilaf Tentang Yang Gak Penting Jadi Orang Goblok Kadang Lebih Keren Akhirnya Apa Durianya Goblok Nanti Jadi Orang Alim Alamah Ngekoli Wong Goblok Karena Pendirinya Biasanya Rompatik Pinter Itulah Subhanahu Tata Ada Bikin Sesuatu Itu Siap Nah Saya Ini Korban Ilmu Itu Akhirnya Santri Saya Banyak Gak Jelas Tapi Ya Saya Terima Saja Saya Santri Itu Macam Ada Profesor Ada Doktor Ada Baru Tabat Kemarin Ada Yang Cina Lagi Senang Ahli Sunnah Wala Jamaah Macam Macam Semuanya Ngaji Sama Saya Karena Saya Tetap Perkiyakinan Robbana Makholak Teh Bati Ini Penting Saya Utarakan Karena Khazanah Kita Ini Jangan Digerus Oleh Orang Yang Tidak Bertanggungjawab